hai hai oke teman-teman pada video kali ini saya ingin membuat vlog terkait membuat mobil tua ketika pintunya ditutup itu biar enggak terlalu keras ya ini salah satu lanjutan dari video yang saya pasang karet-karet kaca kemarin ya itu ternyata bisa mengurangi Hai apa namanya bunyi ya lah kemarin yang saya pasang itu kan kebocoran itu di pintu sebelah kanan atau di pintu kemudi ya Hai dan ternyata efeknya seperti ini teman-teman Oke sekarang eh kita coba pintu yang sebelah diri ya ini biar dibuka dulu sama banyak buka coba ditutup Oh oke jadi semacam itu ya temen-temen bunyinya berbeda jadi eh pada video kali ini simak sampai selesai ya bagaimana saya akan membuat pintu sebelah kiri rasanya itu juga seperti pintu sebelah kanan Oke simak sama selesai ngomong dong ini video Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ahmad Fattoni di kanal otomotif yang akan memberikan perspektif berbeda kepada teman-teman khususnya menyikapi mobil tua ya mobil tua tentunya karena kalau misalnya korola dieg ini usianya sudah 44 tahun ya usia segitu tentunya kalau orang kan sudah matang ya sudah dewasa sudah tua gitu kan di usia ya segitu tentunya sebuah mobil ini sudah masuk di mobil tua gitu nah kemarin itu kenapa sih logika saya itu ketika dia kencang ya maka sudah enggak akan ada besok lagi tembus lagi tapi ketika saya buat jalan waktu hutan waktu hutan air enggak masuk sama sekali kalau disiram ya pakai saat cuci itu masuk nah saya berkesan kembang ini angkat ini ada oblak nah berarti soal karet tuh fungsinya dia sudah selesai tapi karena di mana dia oblak sehingga dia masuk kita cek pintu yang sebelah kiri saya mau mengisi juga untuk karetnya ini dengan selang selang air seperti di video saya sebelumnya ini ini hanya selang air pengukur untuk dukang-dukang ketika mengukur bangunan biar rata biar simetris sekarang kita coba dulu kalau dia memang oblak berarti masalahnya bukan di karetnya tetapi di bintunya nah ternyata sama di belakang kita coba cek lalu yang belakang kemarin itu enggak masuk sama sekali ayo aman ada oblak tapi hanya sedikit sekali beda dengan yang tepat jadi seperti teman-teman ya saya mau membuat karet-karet ini lebih kencang jadi ini sekarang karena sudah kali sekian memasukkan suatu yang lemes ke dalam lubang ya itu ternyata ada triknya nah dan saya sudah dapatkan triknya maka simak salah selesai biar lebih mudah Oke teman-teman seperti biasa ya di karetnya nggak usah terlalu rebar yang penting nanti kira-kira si ini bisa masuknya setelah diruncingkan kemarin awal itu kan saya runcingkan saya lebih sulit nah itu kita basahi dengan air sabun baru kita masukkan jadi tingkat kesulitannya berkurang teman-teman cepat sekali baru nanti kalau agak kotor ini karena sudah di tikungan ya tapi lebih mudah dari yang kemarin ya ini perlu ditekan tekan gini dipijit-pijit gini fungsinya biar dia lebih cepat untuk bergeraknya nah kalau sudah dibelohan gini memang agak sulit kan sering-sering dipijit nah kan lebih cepat sudah sampai di sini tingkat kesulitannya ini sudah lebih mudah cuman memang prosesnya agak lebih lama penanya akan lebih mudah ketika setiap belokan gini dipotong tapi saya nggak mau terlalu banyak lubang lebih baik agak sulit-julit begini tapi lubangnya sedikit untuk mengantisipasi kerusakan kerusakan karet ya dan juga kebocoran air kebocoran air oke tahap selanjutnya untuk pintu sebelah kiri setelah atas ya sampai depan selesai ini nanti kebawah ya diupayakan sampai di sini ya di tikukan terakhir ini temen-temen baru yang ketiga dari belakang ke depan sudah karet-karet itu rasanya seperti baru ya rasanya seperti baru sudah nggak ngempos lagi sudah ada isinya lah ini saya sudah sampai di pas di kunci sini ya ya sampai lagi sini tangan saya karena terlalu banyak licin-licin ini capek istirahat dulu rehatin menyantai dulu ya kalau nanti kalau diterus-teruskan nanti hasilnya enggak maksimal lagi ya tak sampai dulu temen-temen ini tinggal memasukkan saja temen-temen tinggal sedikit lain tadi karena saya sudah capek ini baru sampai setengah setengah sudah saya putus ya ini tinggal dimasukkan gini baru nanti ujungnya dimasukkan ke atas segitu orang ke atas agak sini sedikit dulu ya hai 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 ya terima kasih sudah aku akan bisa kita tolong aku 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 sudah lumayan ya itu saja tips dari saya ketika teman-teman masih belum ada dana untuk membeli karet baru yang mungkin satu pintu ini kurang lebih di tiga-tiga ini butuh 240 satu pintu kalau nanti semua menekan untuk 240 kali 4 800 880 tapi kalau dengan ini ini hanya 40.000 karena yang juga sudah kenceng ya itu saja sih tip hemat yang dari saya untuk merawat karet mobil Cukup sekian semoga saja bermanfaat dan kurang lebihnya semen maaf segi wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh salam kamera kampe kamen men men hai 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 Terima kasih.